Hai guys, balik lagi bersama Satu Pertiga di Proto Mk Selamat siang semuanya, ini siang-siang panas banget Dan kali ini gue mau ngajakin mereka kulineran di daerah Cipete lagi Lagi, gimana? Dakin ya ini daerah Cipete Sebenernya belum sampai Cipete banget sih Ini tuh masih di Jalan Puri Mutiara Jadi masih di daerah antara perbatasan Kemang sama Cipete Gue menemukan salah satu kuliner 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 unik Ini tuh unik banget, gue nemunya dari cara lo sih tadi Eh tadi, kemarin Yang menggeser-geser Masih jadi penjelajah, Mep Kuliner ini namanya Opor Ayam Betawi Dan setelah gue bacari Opor Ayam Kuning ya? Iya, Opor Ayam Kuning Betawi Nah, Opor Ayam Kuning Betawi ini tuh kayak apa gue juga sebenernya kurang tau ya Karena gue sebagai orang yang ada daerah Betawinya Belum pernah nyoba, jujur Nah, gue udah penasaran banget sih Ikutin terus yuk Santap Kui Santap Kui Eh, aduh Banget Nah, tadi sebelum gue masuk Gue dapet bocoran dari salah satu pembeli Dia abis bungkus Opor Ayam Kuning Betawi ini Katanya tuh kuahnya nagih banget Itu bapak-bapak yang bilang Penasaran gak? Yuk Enak, enak Nah, ini tuh tempat makannya dari generasi kakeknya sekarang udah diiniin sama cucunya Sumpah ini merambil banget Gue udah penasaran sih karena Nih, nih, nih Ada Kayak Sambelnya tuh Jujur gue betawi kawe kali ya Enggak tau ini sambel apa kayak Kayak sambel goang Gawang apa goang sih? Sambel goang Iya, sambel goang ya bener ya? Iya, ini kayak sambel goang Nah, ini karena gak pake santun ternyata tuh pake kelapa yang digongseng, disangrai gitu Ini baru mau mulai nih Taraaa Ini dia penampakan dari ayam kompor kuning betawi Maaf ya gue udah nyolo gak tuh? Lu tuh selalu Selalu dua Boiler tempenya enak Ini kita mesen yang setengah ekor ya Oh, jadinya bukan satuan gak sih? Bisa, bisa satuan Cuma tadi kayak Karena biar cantik ya kan Oh, oke, oke Biar kuahnya lebih banyak juga Jadi gue pesennya yang setengah porsi Setengah ekor Nah, setengah ekor ini tuh dapet berapa? Potong sih Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Tadi kata ibu nya lima sama enam Ini apaan? Nah, ini tuh yang lumayan ini untuk Altyam pela Dililit sama usus Ini kalo diliat dari siswanya sih Emang bukan kayak opor Nah, terus kayak pindang Iya, kayak pindang Diri-miri kuah pindang Mau ikan pindang Ya, pindang Buat kuah pindang Gue tuh suka lu kayak pindang kayak mana Nah, ini juga ada dapet sambel ijo Ini tuh sebetulnya Dan sambel ijo tuh buat ini? Iya, buat temenin makan ini Agak lucu juga ya Iya Terus tadi juga dikasih tau Kalo misalnya makan tempenya Bisa dikasih kecap tadi kayak lo Bener Itu enak Jadi kalo pak mau goreng Mau cocokin tempenya ini tuh pake kecap Kecapnya Kecapnya tuh tuang ke sini? Iya, ini tuh sambel Kayak sambel goang Sambel goang katanya tuh Sambel betawi jadul Jadi pakenya rawit ijo? Ini rawit ijo Pake cuka yang dibuat sendiri Katanya cukanya buat yang sendiri Jadi bukan cuka-cuka Mabrik gitu loh Bukan yang cuka-cuka ya Cuka-cuka ya Cuka-cuka kalo ada ya Hehehe Nah, apa lagi nih? Dapet timun juga Tuh Jadi setiap makan disini tuh kalian dapet timun Nah, sama ini nih Siapa yang order petainya? Kue Enak Enak ya Enak Oh, sama kata ibunya ini petainya rebus Dari pada lama-lama Kita sakat goi Wih, ke atas Udah ngambil pahadulan Langsung serbu Wah, dan ini jenis ayamnya Ayam apa ini? Iya, jenis ayamnya ini tuh Ayam petelur Jadi ayam betina ya Kampung atau? Enggak Ayam namanya ayam petelur Oh, enggak Enggak tau dia tinggal di kampung Atau di kota Hehehe Hehehe Sakat goi Sakat goi Hmm 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 Ini ada kerenjus kerenjusnya gitu gak sih? Kerenjus kerenjusnya ini kelapa ya? Ini kerenjusnya ini kelapa ya? Ini kelapa yang digongso Iya Jadi tuh disangrai dulu Hmm Tadi kita udah liat prosesnya Itu baru mau disangrai sih sampai coklat Abis itu baru dimasukin ke si ayam Enak sih Kok gue jadi kayak pengen kuahnya dong? Ngerti gak? Iya Santap goi Uh, enggak mau nunggu-nunggu sih Enggak usah, pelangan Langsung loh Enggak sabar Hmm Hmm Lembut Hmm Masih juicy sih darinya Hmm Enggak yang se-evas itu butuhnya Hmm 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 Ini Dagingnya merah banget Kok bisa keliatan gak? Dagingnya merah banget Dalamnya Hmm Jam Bumunya ngasep Jadi ngasepnya lebih keguri gitu ini Nah Ini gue mau cobain juga ayamnya Pakai kuahnya Langsung ya Santap goi Hmm 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 Lembut Lembut Enggak pernah lagi di keluarga gue Langsung aku keluarga kayak gini Terus sebagai orang mutawi tuh Lebih baru tau Hehehe Betau dulu beda kan? Iya Hehehe Nah Ini gue sekarang nyoba pake sambal hijau nya Langsung gue siram kayak gini Akan kuih Hmm 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 Gue harus suka pake sambal nya untuk momba Epic Pake sambal nya tambah epic Nah ini liat Ini udah gue kasih kuah Nasinya Terus katanya Dipoy Pedis banget gak? Mayan Kayak makan Cawo bedrot aja Nah ini gue kasih tuh Cabai sama kuah kuahnya Ini langsung aja kita santap kuih Hmm Ini kan sedut Pedis gak? Hmm Cuma brand isa gini Mantap kuih Oh pedis kan Hmm Ini enak kok Pedis Ini beres banget Pedis banget Hmm Di gue sih iya Gue udah tadi udah makanin sama petenya Dan bener kata ibunya Petenya itu langsung ada kenyes Dan masih ada rasa Kata kas-kas petenya gitu loh Kata kuih Hmm 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 Jadi bukannya diribu sampe Entuk dulu gak Ini masih kenyes-kenyes gitu Ini katanya makan tempe gimana tadi? Cara menikmatinya? Ini Ini Kasih kecap Iya lo akan kecap tuh kecapnya Itu udah dikasih kecap gitu Kasih dikit lagi aja kali ya Ya beru-beru nak Banyain aja Cuma saya lebih samburin aku Cucu liat tempe nya Gini Ini Langsungnya kita santep dulu ya Seru sih Jadinya lebih seru sih Sumpah ini mah gue bakal doyan Ngopor kalo kayak gini Namanya ini tuh light banget Samennya udah yang ngopor Doyan maksudnya Tapi kalo kayak kebanyakan kan ngantuk bu Kalo terbaran Siang-siang bolong Bener Iya kan Uhhh Nanggep lu dong Senegp Lu Nanggap Lu juga Senegp Lu juga Lu juga Lu juga Senegp Lu juga Senegp Dan kita dah selesai makan Karena selesai makan ini kita tepat banget jam makan siang Gak kelar-kelar ternyata tempat makannya Karena parkirannya full banget Walaupun sebenarnya ada tempat perjalanan mobil aja Emang sempit sih tempatnya Karena emang jalanan masuknya juga cuma satu jalanan Lebih gang Lebih ngegang emang Dan gue tadi sempat salah baca Ternyata rating di Google itu 4,7 Rating kita berapa nih? Rating-rating dari kita nih 1,2,3 Ini gue approve enak Ya gue juga Dagingnya lembut banget Pokoknya kalau dari gue tuh gini Ngeliat visualnya seolah-olah tuh dagingnya emang keras Terus apa-apa Dalaman jeruannya juga seolah-olah keras Betul Ternyata itu semuanya salah Kalian nih kalau ngeliat visualnya tuh kayak gak tertarik jujur Nah ini karena kebetulan tadi yang banyak makan itu sebenarnya orang tua ya Iya Ngeliat yang muda cuma tuh kayak bisa dihitung pake jari Bener Iya Iya Ternyata emang ini makannya udah dari lama banget dari 1970 Dan ini udah generasi ke tiganya Dan gak cuma yang kayak asal generasi, generasi, generasi Tapi rasanya tuh Tetepin lah Karena mulai dari ayam Sampai sambel Sampai timun Itu gue suka Dan petenya karena direbus Jadi tuh pertama nih ngilangin rasa petenya yang terlalu Terlalu kuat Nginyet Iya Jadi emang pendampingnya tuh Petenya sama tempe tuh best seller ya Bener Bener Tolong tempenya tolong banget gue suka Itu beneran gue rekomen banget tempenya ditambah sambel hijau nya Nah tadi itu yang kita makan Apa? Yang kita pesan Yang kita pesan itu Ayam setengah ekor itu harganya 65 ribu Dapet berapa potong tadi? Dapet 5-6 potong kata ibunya Iya Tapi kalo misalnya kalian mau beli satuan Itu bisa harganya 15 ribu Kalian juga bisa pilih potongan pilihannya kayak ayam Per pieces gitu ya? Tapi itu 15 ribu baru ayamnya aja ya Kalo sama nasi itu 21 ribu Oke Terus tadi tempenya harganya 2 ribuan Oh 2 ribuan katanya? Iya Sama petenya itu harganya 8 ribu Itu 1 papan gitu? Iya 1 papan Nah untuk kalian yang penasaran Pengen cobain Kalian bisa dateng langsung aja ke sini Ini juga taksi dari Ojo Iya Jadi kalian bisa pesan Mungkin pake mobil bisa Tapi jangan dateng pas jam-jam kerajutnya ya? Nah ini balik lagi ke selera kalian masing-masing Tapi ini kalian yang orang betawi wajib cobain Kalo mau makan yang light-light pun juga kayaknya oke Bisa coba banget Iya Yang pengen makan opor tapi light boleh banget coba Iya Nah buat kalian juga Jangan lupa untuk cek Instagram Tiktok Sama hello kita di Ad Santap Bersiga Gak pake Pasti Karena disitu ada banyak banget info-info lainnya Seperti detail foto Seperti tempat Dan beragam banyak macam informasi di dalamnya Betul banget Cek Ya So sekian dulu Rabu MKM kali ini Sampai jumpa di santem berikutnya Bye Jangan perekomendasi Gak Kebiasaan makan opor itu tidur Gak Lu berdua dong gue bisa-bisa aja Bersi Si date Marja Sampai jumpa di sistemi Masih ascend